Hari ini kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan naik ke surga Di dalam pesan terakhirnya, di dalam Injil Lukas yang kita baca pada hari ini Tuhan berpesan di ayat terakhir Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku Tetapi, kamu harus tinggal di dalam kota ini Sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi Apa sih yang dijanjikan oleh Yesus? Yesus menjanjikan apa kepada para murid secara khusus ketika Yesus membicarakan ini? Kita ingat ternyata sebelumnya Yesus pernah menjanjikan seorang penolong kepada para murid Karenanya Yesus harus naik ke surga dan dia berkata Aku tidak akan membuat kamu menjadi yatim piatu tetapi akan ada seorang penolong yang lain Hari ini kita tahu bahwa penolong itu adalah roh kudus Di dalam bahasa Yunaninya, artinya para kletos Dan para kletos itu bukan seperti yang mungkin kita pahami Seperti penolong, eh ada yang susah kita tolong Eh ada yang butuh makan kita kasih makan Eh ada yang butuh belajar kita bantu ajar Bukan seperti itu, tapi lebih dari itu Contohnya seperti ini Mungkin teman-teman pasti pernah nonton film action Perang misalnya Film perang tentara dimana kalau tentara perang Mereka nggak perang sendiri, bukan seperti Rainbow yang perang sendiri Tetapi perang sebagai satu kelompok, satu tim kecil, perang bersama Nah, satu sama lain Mereka saling mempercayakan hidupnya Setiap tentara saling mempercayakan hidupnya kepada teman-teman di dalam kelompoknya Mereka bisa percaya kepada temannya bahwa Aku akan membiarkan diriku dilindungi olehmu Aku akan menyerang ke depan dan aku percaya kamu yang akan melindungi aku dari belakang Nah, itulah para kletos sesungguhnya Maka Yesus ketika menjanjikan para kletos Dia berkata bahwa Aku memang pergi Tetapi akan datang roh kudus yang akan berjalan bersama kamu Di dalam setiap pergumulan hidupmu Di dalam semua sukaduk kamu Dia akan ada bersamamu Bukan hanya untuk melawan, tetapi dia akan ada bersamamu Seperti contoh tentara tadi Dia akan berperang bersamamu Melawan apa yang kamu hadapi Segala susah yang kamu hadapi Nah, itulah para kletos Dan itu yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Nah, teman-teman Betul Yesus mengatakan ini kepada para rasul Tetapi janji itu juga berlaku untuk kita Nah, mulai besok Gereja akan memulai sebuah novena agung Novena roh kudus Untuk mempersiapkan diri menyambut hari raya Pentecostal Sepuluh hari dari hari ini Nah, maka teman-teman Roh kudus yang sama yang dulu pernah turun di atas para rasul Roh kudus yang sama juga telah ada di dalam diri kita Sejak kita dibaptis Maka kita juga mau bersama-sama gereja Kita mau mengundang sekali lagi Untuk roh kudus masuk di dalam diri kita Untuk berkarya luar biasa Agar semua karya bisa Tumpah ruah keluar dari diri kita Nah, maka saya mau mengajak teman-teman semua Yuk Kita mulai besok Kita berdoa novena roh kudus Yang bisa diambil dari puji syukur Atau dari link yang akan ada sesudah ini Dan mari kita nantikan bersama Roh kudus karena roh kudus Yang akan membantu kamu di dalam menghadapi semua permasalahan hidupmu Thank you God bless Thank you Sub indo by broth3rmax Terima kasih